Buya Yahya menjawab 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 Mungkin sekali seorang istri di saat melihat Anaknya itu telpon Anak suaminya itu telpon dengan suaminya Sudah mulai berubah Takut ngomong macam Gagilas, gelisah Dan mungkin bahkan marah-marah Sehingga seorang istri Bersepakat dengan suami Sudahlah jangan telpon kepada ayah Ke saya saja sudah Bisa saja begitu Karena berangkat dari kecemburuan Maka anda salah wahai istri Tidak boleh semacam itu Dan alangkah banyaknya kita menemukan suami Mau telpon dengan anaknya sendiri Di depan istri di depan istri yang sekarang tidak berani Karena apa? Bahkan menjaga Karena istrinya mudah cemberut Tidak boleh seperti itu Itu anaknya suamimu Harus engkau dekatkan Bahkan selalu mengingatkan kepada suami Wahai suamiku jangan lupa anakmu Engkau sekarang bersamaku Tapi anakmu adalah anakmu Mantan istrimu ya sudah bisa Tapi mantan anakmu Anakmu tidak ada mantan Mestinya begitu bagai istri Makanya kami khawatirkan Kisah-kisah pernikahan lanjutan Sambung ini Kayak gini ini Jadi mau telpon sama anaknya saja Ketakutan Seorang istri apalagi Engkau enak kelihatan sama suaminya Kalau dia nelpon dengan anaknya Tidak Wahai suami Jika engkau menikah dengan seorang wanita Ternyata dia sudah punya anak Maka kutailah Jadikan anaknya Itulah seperti anak anda Kalau kita ingin punya anak Banyak ngerawat santri Ini dititipin anak istrinya saja Engkau ini suami model apa itu Sama seorang istri Kalau anda menikah dengan seorang suami Sudah punya anak Ketailah itu anak suamimu Kalau engkau ingin mengambil hati Mengambil cinta suami Baik-baiklah kepada anaknya Maka suamimu semakin mencintaimu Tapi kalau dihalangi Kita menemukan semacam itu Kalau sudah suami telpon sama anaknya Ngomong Uh kalau telpon sama anda lama banget Sama anak saya Sama anaknya dia Kurang lama Sama anaknya kumpul bersama Sama anak satunya dengan istri yang lain Jarang bertemu Telepon lama-lama marah Ini istri model apa Tidak begitu Itu nasihat kami Semakin engkau Wahi istri baik kepada anak suamimu Maka suamimu semakin mencintaimu Begitu juga Soal suami semakin baik Dengan anak tirinya Maka istrinya akan semakin cinta Dan hidup ini untuk seperti itu Tolong menolong Bukan saling menjauhkan orang dari orang Ini kami lalu angkat Masalah ini seperti ini Kita menemukan banyak Sampai tidak enak Sampai kadang Seorang bapak ingin memberikan Mengirim uang kepada anaknya sendiri Gara-gara anaknya sudah Tidak serumah Karena sang bapak menikah lagi Karena anaknya adalah bersama ibu-ibunya Itu tidak mampu Tidak berani Tidak boleh seperti itu Jadikanlah istri Bukan mantan istri Wahi istri Jadikan suamimu bebas Merawat anaknya Sebebas-bebasnya Telepon sebebas-bebasnya Tidak usah membuat kesepakatan Jangan Biar urusan saya saja Nah ini kadang-kadang Seorang istri Ibu tir itu Ngomong begitu Karena dia cemburu tadi Sudah apa gak usah lah Telepon-telepon ke dia Biar urusan saya Kan rupah tangga kita Jangan telepon ke ayah Anaknya kok dilarang Kalau istrinya oke Misalnya punya hajat Mantan istrinya punya hajat Ingin komunikasi Oke lah lewat istrinya Karena sudah gak ada hubungan suami Istri dengan mantan istrinya Tapi untuk anaknya gak boleh Dan ini kejadian Bukan sekedar anda yang bertanya ini Tidak kita menemukan Di kenyataan itu Semacam itu Sehingga seorang suami Kalau sudah ditelepon Anaknya langsung lari keluar Gak enak Kelihatan sama istri Kenapa Istri dia sudah mulai Berubah mukanya Kayak hantu Sehingga saya ngomong Kasar begini Demi Keindahan rumah tangga anda Coba Rumus Kalau anda sebagai seorang istri Justru memperhatikan Anak-anak suami anda Lihat Semakin cinta kepada anda Sampai kapan Enggak bisa-bisa Bahkan Kalau anda Mengusahakan Permisahan Permisahan Seorang ayah Dengan anaknya Maka anda Mutus tali persaudaraan Dosa masuk neraka Biarkan Bebaskan Seperti itu Untuk berkomunikasi Bahkan dekatkan Ini karena orang hidupkan Seperti itu Kadang bercerai Dan sebagainya Ini harus sampaikan Semacam ini Ini rumus Indah Baik ini Insya Allah Anda Anda yang bertanya Baik-baiklah Tanpa harus anda Dendam Tapi itu Saya keseluduhan kepada Suami istrinya yang sekarang Itu karena cintanya yang dalam Atau mungkin lain Anda tidak usah marah Kepada istrinya sekarang Mungkin Dia itu Juga ingin Mendapatkan perhatian Dari suami Ingin menyelesaikan Semuanya Bisa jadi istri Tersebut Niatnya baik Maka anda tidak usah Suuntan kepada istrinya Mungkin Maksud istrinya itu Baik Biar juga tahu Biar ikut-ikut Murusi Anak suaminya Mungkin begitu Jadi kita harus Bangun kesuluhan semuanya Memang kalau kita Lagi nasihat Kepada si ACB Kadang-kadang kasar Begitu Mohon maaf Tapi kasar Di balik kasar Ini adalah Sesuatu yang indah Kayak parut Begitu ya Kasar Tapi nanti keluar Kelapa Bisa diperos Jadi mohon maaf ya Yang merasa Saya kasar Begini Karena saya mencintai anda Saya menemukan Problem rumah tangga Semacam ini Semoga dimudahkan Semuanya Bisa terus Suami Bisa merawat Anak dengan baik Istri bisa Baik dengan Anak tirinya Atau seorang suami Bisa merawat Anak tirinya dengan baik Anak tiri Sampai kita pernah Suat kemenikah Bu ya Saya akan menikah Dengan seorang laki-laki Tapi dengan syarat Syaratnya apa ibu? Saya tidak boleh Bawa anak saya Jangan nikah Dengan laki-laki itu Kurang ajar ya Kok tidak boleh Anaknya dibawa Tersebut bawah siapa Kasihkan orang Ini kan kurang ajar Belum nikah saja Sudah kurang ajar Kok Jangan Anakmu adalah Gak akan bisa Sampaikan apapun Ini ada Seperti itu Mendapatkan anak Alhamdulillah Rezeki ini Dapat Memberi nafakah Dapat pahala Dan sebagainya Kita urusan Dengan Allah Menikah ini Karena Allah Dengan Allah Bukan hanya Asal Asal nikah ini Ini saja Semoga Allah Mengampuni semuanya Allah Alhamdulillah Bisa Abad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton